Ya sudah, Antom daripada ribut lebih baik lihat-lihat itu Karena ini sebentar aja Karena kita akan melanjutkan setelah ini ada berikutnya lagi Ini diperiksa dulu, inilah asesmen Cuman barusan ya terganggu abad itu Siapa yang gak dikerjakan tuh? Oh ternyata yang tadi dari WC si Perdian kan gitu Jadi kerja apa di WC Antom kalau ini gak dikerjakan? Gak dikerjakan Aduh ampun Bayangkan seminggu ngerjain apa kamu? Abad itu mengharapkan minimal Pisi dan misi Kalau yang lainnya memang gak perlu diisi Isi misi aja Ini gak ada yang buat misi nih Gak tau nih apa ketemu gak yang misalnya Sylvia juga gak dikerjakan Mana? Sabrina juga gak dikerjakan Sama sekali Aneh ini Baru ketemu nih lokal ini Seperti ini Yang lain gak ada seperti begini Gak dikerjakan sama sekali Kok memberikan sesuatu yang tidak dikerjakan Ya Allah gak dikerjakan Padahal kan sudah diskusi Masya Allah Gak dikerjakan ini Enggak Pisi misinya bukan harus sama Beda-beda Gimana ceritanya ini Apa alasan dia dikerjakan ini Ini semua ini Beda-beda Ya silahkan Konfirmasi sekelasnya kemarin Ada sedikit komunikasi Jadi konsep membuat Bisi Bisi Beda-beda Kami semua berpikir Kalau itu merupakan Bisi-bisi kelas Jadi semuanya harus Ikutkan Bisi apati Melalui Kediatan lah Dari seluruh Rasa-rasa Eh ini mah semua Iya tapi Kalau begitu Ya tapi ini belum semua ini Baru berarti Dari 8 kelas itu Sudah 5 kelas Belum menemukan yang seperti begini Sampai miskomunikasi Begitu ya Kenapa Itu memang abadi Memang abadi Nyuruh disamakan Gitu apa Enggak Dah masing-masing Silahkan Perkelompok Kan udah dikelompok-kelompok Yang disamakan itu nanti Kalau sudah terbentuk Gitu Kalau sudah terbentuk Sekarang kan latihan dulu Bagaimana menyamakan 36 kepala Ya untuk satu visi susah Silahkan sekarang Membuat rancangan dulu Gitu kan Dibuat dua rancangan Pendapat si A Itu pendapat si B Begitu Nah kapan Sekarang mau dikedepankan Pendapat si A Si B nya Gitu loh Tapi ini gak ada Dan dari 5 kelas Ya baru ketemu ini Eh 5 lagi 4 kemarin Sekarang baru 1 Oh berarti 5 Iya 6 dengan ini 6 nih Ini ke 6 nih Ketemu begini Ya Allah Jadi sekarang mau apa nih Abadi ini belum punya ide nih Belum punya ide akhirnya nih Ya iya Tapi ada nih Satu dua nih Nah yang satu dua ini Coba buat Artinya termasuk Termasuk Antum juga Sebagai ketua kelas Belum mengerjakan juga Ya ternyata Ternyata Sedikit pun Minimal ada nih Minimal Tapi kan kemarin itu Disuruh diskusi Gak mungkin kosong Di buku Nah kenapa Gak diisikan Gak dikoreksi Harus sama semua Gak Diisikan Des Dengan demikian Makanya Jangan banyak Celiwara Begitu abadi masuk Udah suara Nggak ini Udah apa Udah makanya Nah ini akibatnya nih Lihat Akibatnya salah komunikasi Begini Ya Allah Tapi hebatnya itu Nah ini abadi ingin lihat Orang-orang hebat Yang berbeda dengan Dimaksud hebat itu Berbeda dengan Dengan Kebanyakan ini Ada nih yang berbeda Dengan kebanyakan Ada nih Beberapa orang Ada nih Apakah dia nanyain Tadi mungkin kekawannya Di luaran Eh yang Sudah-sudah Ya dari kemarin Kan ini sudah mulai Di kemarin Baik ananda sekalian Di setiap kelas Rata-rata Sembilan yang abadi munculkan Di sana lebih banyak Tadi karena Ada yang kelompok Satu dua Tiga Empat Lima Enam Oke lah No problem Nah sekarang gini Ya Ini Tolong bagikan lagi Bahkan tadi ada yang Nggak ngumpulkan Paling tidak Walaupun kosong Ada tanda tangan abatilah Ada para masli Kumpulkan lagi Eh kumpulkan lagi Bagikan lagi Oke Bagikan lagi Kemudian abadi panggil Tengku Afib Tengku Afib Maju ke depan Baik ananda Gini Gini Perhatikan semuanya Ya Bagaimanapun juga keadaannya Abadi akan tetap On the track Kepada program Yaitu hari ini Kita Akan Apalagi ini Relatif lengkap sih Tapi nggak ada lima orang ya Enam orang Oke berarti Tiga puluh cukup Ananda sekalian Hari ini kita Mudah-mudahan Selesai sampai Kepada pembentukan Kepengurusan Karena ini penting sekali Kemudian yang kedua Kita jalankan Program tugas yang keempat Atau melihat semua Tugas keempat Ya Abadi akan panggil beberapa orang Hanya ini saja Yang akan dipanggil Tapi nanti boleh Ada yang musuh Abadi saya pun mau ke depan Karena saya punya oret-oret Untuk isi-misi Boleh Tapi harus cepat Karena ini waktu ya Karena tadi sudah Terpotong waktunya Perhatikan Ananda sekalian Antum Yang ini Ini abadi Simulasikan Suatu kegiatan Pemilihan Kepemimpinan Di tingkat nasional Antum Boleh dikatakan Sebagai anggota DVR Dan ini adalah Calon Untuk Sebuah perusahaan Dan antum Memberikan Fit and proper Artinya antum yang menguji Oleh karena itu Nanti antum tulis disini Ditujukan kepada siapa Pertanyaannya apa Jadi yang di depan ini Dipilih Ya Dipilih nanti Tapi Bisa terpilih Bisa tidak Terus yang lainnya bagaimana Antum pun Sekarang oleh abadi Dimikskan Dibuat aturan yang lain Yang bertanya pun Nah Analis kalian Di dalam Di jaman atas Di dalam sistem demokrasi Sehebat apapun Seseorang Kapasitasnya Dan kapabilitasnya Kemampuannya Dia tidak akan dipilih Menjadi seorang Pemimpin Kalau dia tidak Memperkenalkan diri Caranya bagaimana Bisa antum Bertanya Itu adalah Proses Untuk Memperkenalkan diri Supaya ada Elektabilitas Jadi antum itu Harus Apa istilahnya itu Dikenal dulu Kalau dikenal itu Apa istilahnya Po Uler Agar Antum mendapatkan Ya Keterpilihan Oke Ananda seperti itu Oleh karena itu Nanti bertanya Sekarang Bacakan Visi Bacakan Misi Sambil dikenalkan Oke ya Silahkan Cepat ya Karena kita Ini prosesnya Masih panjang Oke Nama saya Tengku Afif Razan Dari kelas 11.55 Visi saya Adalah Menjadikan PT Emas 11.55 Sebagai PT Emas Terbaik Dan terdepan Di SMA 8 pekan baru Misi saya Adalah Yang pertama Memina Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang kedua Menjadikan Pribadi Sebagai Pribadi Yang terampil Dan disiplin Dan yang ketiga Membina diri Menjadi cerdas Akademik Dan mengakademik Oke Anda sekalian Abadi sekarang Tidak akan Apa namanya itu Tidak akan Menganalisa Benar Salah Kurang tepat Tidak Antum 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 Nanti bertanya Bermutu Atau tidak Tidak Yang penting Ada TikTok Aja Istilahnya TikTok Antum bertanya Ada jawab Beritanya jawab Supaya Antum memperkenalkan diri TikTok jadi antum memperkenalkan silahkan baik terima kasih antum geser kesana kemudian sekarang M Zaki Ibrani abati liat dari apa? liat dari nama? tidak abati liat dari karyanya cuman ini yang ada apa? yang ada visi dan misi kebanyakannya kan kosong tapi nanti boleh tunjuk tangan dan nanti waktu pemilihan yang dipilih disini boleh bahkan ya nah ini cuman ini yang di luar kalau antum yakin betul silahkan tadi ada jakiatul jati itu keterima ya dia keluar tapi ya kalau mau dadah dadah aja tapi jakiatul jati itu permisi jadi terpilih terpilih jadi ini jadi deputinya ya gak terpilih jadi pres dirinya oke baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati misi saya misi saya satu anggota memiliki karakter-karakter kuji dua memilih bahan tempat untuk pembuatan produk tiga mengerjakan tugas setiap anggota sesuai potensi mati-mati oke baik kemudian Ahmad rauh 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 nehru nehru apa ini raul gaul raul ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gini, Antum siap-siap bertanya Apa-apa yang ditanyakan? Yang tadi, visi-visi yang disebutkan Itu saja? Enggak Jadi apa saja? Tanyalah apa saja, gimana kalau seandainya Antum terpilih bla 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 dan sebagainya Oke lah, ya terus Nama saya Patron Ender, dari kelas 11 MIPA 5 Hari ini saya akan Mengetahui konsep visi dan misi PT.MAS Visi saya adalah Menjadikan PT.MAS 11 MIPA 5 SMA 8 Pembaru Yang terpercaya, bermanfaat, dan menciptakan Nilai optimal bagi masyarakat luas Misi saya adalah Mengembang etik kerja Dengan mewujud sikap toleran dalam kelas Membentuk kerja keras dan memberikan hasil Oke, baik, terima kasih Silahkan Maju Nailah Desiandi Antum geser kesana Kesana lagi aja Oke Oke, Nailah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misinya Satu, meningkatkan ketakuan kepada Tuhan Dua, menjadikan kelas yang kreatif Sekian Namanya siapa? Nailah Ya, dikenalkan dulu Terus Nailah Sifat Jadi Antum ini Ini kan gini Antum kan Ini fit and proper test Uji kelayakan dan kepatutan Jadi Antum tampilkan semaksimal mungkin Bahwa saya pantas Untuk menjadi Pemimpin Pemimpin Gitalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya disini Masa di WC Enggak ya sudah ada Perkenalkan nama saya Jalan Maikmu Irmi Visi saya Menjadikan kelas 11 MIPA 5 Sebagai kelas teladan Dan kelas yang terdepan di segala bidang Misinya Satu Anggota memiliki akhlakul karima Dua Selektif dalam bekerja Tiga Semangat dalam bekerja Iya oke lah ya Nah sekarang siapa Tujuk tangan siapa yang mau Ya siapa tuh ada oret-oret silahkan Satu sampai tiga Satu setengah Iya silahkan Talon pemimpin mana talon pemimpin Dua Sampai tiga Saya masa mau maju Apakah ada kasus seperti ini Ada siapa Ali Ali ya nanda Iya Ali Orang ke depan Abati ini kan Ini ke depan Terus dia protes Loh abati ini yang punya saya disini Iya yang punya kamu kan gak terpilih Tapi saya pun mau ke depan Oh boleh Boleh gak apa-apa Langsung tunggu dulu antum Ini kan belum habis Ini tuh habis Dia ke depan Tapi akhir Endingnya Endingnya apa yang terjadi Ternyata kawan-kawannya memilih dia menjadi presiden direkturnya dia Hebat Padahal oleh abati gak terpilih Gitu Ya Itu loh ya Jangan kalah oleh Ali Ayo Dua 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 Siapa yang mau maju Dua setengah Ada Dan ada Ya Mana calon-calon pemimpin Sini Sini Mana tatatan kamunya Saya coba Oke Gak apa-apa lah Ada Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Zinaabati Perkenalkan Nama saya Muhammad Fikri Disini saya akan mempresentasikan visi dan visi saya Visi saya yaitu Terbentuknya PT Emas SMA Nabi 8 Mekan Baru Kelas 11 Mipalima Sebagai PT Emas yang unggul dalam segala bidang Dan mampu menjadikan Anggota-anggotanya Bergerak dalam berbagai bidang Kemudian misinya yang pertama Menjadikan seluruh anggota PT Emas Kelas kelas 11 Mipalima Sebagai Anggota yang Bertatwa dan Berkeimanan kepada Tuhan yang maha puasa Kemudian Menciptakan Anggota yang memiliki etos kerja yang tinggi Itu yang kedua Yang kedua Oh gitu Oke aplos lah Tanpa teks ya Itu tanpa teks ya Penting anggota Bicara di depan umum tanpa teks tuh Di negeri antah-berantah Ada presiden Selalu nyontek gitu Negeri antah-berantah Nyontek aja gitu Penting ini calon presiden Republik Indonesia Paling tidak jadi kapor Paling tidak jadi kadit propam Jangan Yang bener Jangan seperti Ferdi Bukan Ferdi ini Ferdi Sambo Karena itu sudah tersangka Sudah tersangka Oke baik anak sekalian Siapa lagi Abadi tantang Satu Perempuan 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 Dua Dua setengah Perempuan Maju aja ke depan Ada catatan Tantuk Dua setengah Oke Dua tujuh perempat Oke Dua tiga Tiga Tidak ada 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 Ayo maju Silahkan 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 Gak apa-apa lah Nanti lebih-lebih dikit ya Karena ini terakhir ya Karena ini habis waktunya tadi Ya silahkan Perkenalkan nama saya Nafakonita Dari selanjutnya Bukalimah Bapakonita Iya Untuk misi Yang misi yang saya buat Adalah yang pertama Misi Menjadikan Mewujudkan PT.Maskwa Pintalima Sebagai PT.Mask yang terdepan Dan terpercaya Dalam segala bidang Lalu siang Kok sama tadi Saya terinspirasi Terinspirasi oleh si abang Saya menambahkan juga Oh menambahkan Oleh si abang Iya Iya katanya Siap Dan misi yang telah saya rancang Yang pertama adalah Memastikan Agar karya yang telah dibuat Oleh anggota PT. Emas Pas 11-5 Menjadikan karya yang terbaik Oleh setiap siswa dan setiap bidang Yang kedua Tentunya adalah PT. Emas Yang taat kepada Tuhan Dan setiap etika dan normal Dalam kehidupan Yang ketiga adalah mewujudkan Anggota-anggota yang kreatif dan terampil Dalam membuat harian Oke kasih aplauk Terima kasih Baik Anak sekalian Sekarang bagian antum untuk bertanya Silahkan Siapa Tanya apa Karena antum pun memperkenalkan diri Dan nanti waktu pemilihan Yang di depan bisa terpilih sebahagian Yang di belakang bisa terpilih sebahagian Yang memilih siapa? Antum Nanti itu ada tugas Tugas yang keberapa Yang ada nama-nama itu ini Tugas ke tiga nanti Sebentar lagi Ayo sekarang bertanya dulu Siapa? Ayo satu Coba coba Bebas Tapi ditujukan pada siapa? Boleh pada seluruh boleh Tapi bagusnya ditujukan pada si A Si B Si C Ayo Mana 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 yang bertanya Halo? Halo Kok gak ada yang bertanya? Loh Loh Buat itu gak Kan antum gak dipanggil itu karena itunya belum dibuat Tapi antum memang Yang udah dibuat juga ada Tapi belum lengkap Kan dari tadi udah disuruh Bertanya Bebaskan kepada teman bertanya Halo Ya siap Ya silahkan Berdiri Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ditujukan Nama saya Silva Azhara Silva Azhara Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada semuanya Semua boleh Nanti siapapun boleh menjawab Tapi tidak boleh semuanya Satu dua aja nanti Ya silahkan Jika kalian terpilih sebagai deputi atau direktur PT Emas Rancangan apa yang kalian buat agar PT ini berhasil ke depannya? Nah rancangan apa agar berhasil ke depannya? Ayo siapa? Cepat Mana calon nih? Mana pemimpin ini? Ayo Satu Cepat Ayo Dua Nanti kalau gak ada yang jawab Tunjuk ya Tiga Saya akan jawab Oh siap Saya akan jawab pertanyaan dari Dan nanti boleh yang lain lagi ya Silahkan Saya akan menjawab pertanyaan dari Silva Apa yang akan saya lakukan apabila terpilih menjadi direktur utama PT Emas agar Ini Anto udah nulis nama untuk apa nama itu? Oh Ya tapi nanti aja Oke terus Agar tercapainya PT Emas dengan kinerja yang maksimal Baik pertama yang harus dilakukan adalah Mensatukan hati dari seluruh Oh hati hati Peserta dari seluruh siswa kelas 11 MIPA 5 Agar segala konsep dan segala apa yang ingin kita kerjakan di PT Emas nanti Itu bisa menjadi satu kesatuan yang baik dan dapat dikerjakan dengan maksimal tentunya Oke Aplaus Sekarang Siapa lagi? Perempuan ada? Oke hitung sampai tiga Atau siapa lagi? Laki pun boleh? Anto? Siapa? Satu Dua Tiga ada? Atau ada yang mau bertanya? Ada? Siapa? Ya tepat kalau mau Oke udah Bertanya lagi Yang bertanya lagi Siapa bertanya lagi Bertanya lagi tepat Oh iya Oke Siap berdiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditujukan pada siapa? Saya Nadina Sabaljana Oke sama siapa? 12.5 Saya akan menunjukkan pertanyaan Siapa nama tadi? Nadin Nadin Oke Nadin Menunjukkan pertanyaan untuk Fikri dan Afla Apa yang membuat kalian tertarik untuk menjadi calon direktur ataupun deputi? Udah sekian Oh apa yang membuat tertarik Kalau kedepannya sih tadi calonnya oleh abadi dipilih Tapi sekarang ini harus betul-betul tertarik Karena apa? Karena calon-calon pemimpin istilahnya Walaupun antum calon pemimpin semuanya Oke mana tadi orang-cara tadi? Maju ke depan Maju ke depan Iya Iya siapa aja dulu Saya dulu nama di Oh boleh boleh Baik Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadin Sabaljana Didampingi oleh ibu ini ya Jadi pertanyaannya apa yang membuat saya tertarik menjadi calon dari direktur utama Bagi saya dengan menjadi direktur utama ini Ini merupakan satu kesempatan Satu celah saya untuk belajar menjadi pemimpin di masa depan Sesuai dengan cita-cita saya menjadi perwira tinggi Mentara nasional Indonesia Tapi Kalau antum nanti jadi perwira tinggi Jangan seperti negara antah berantah Kerjanya nurunin balih Tentara itu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Dari rongronganmu So Adalah bagian internal dalam itu bagian kepolisian Sebetulnya itu bukan nurunan balih Tapi turunkan Itu bendera-bendera sepa Ratis seperti di Papua itu Bukan balih Oh disurunkan Ya Siap Aduh kebayangan ya Karena tidak menyebut Tidak ada delik hukumnya Dan itu negara entah berantah Dipersilahkan kepada Ibu komandan Baik saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine Yang membuat saya tertarik menjadi salah satu Kandidat Dirut atau Deputi adalah Saya percaya saya memiliki potensi Mengatur setiap anggota Agar kegiatan pembelajaran dapat Ataupun karya dapat berjalan sesuai yang diharapkan Kasih aplaus lah Ananda kita punya waktu 15 menit lagi Jadi harus ekstra cepat Oke dipersilahkan duduk kembali Kemudian sekarang waktunya Antum Abatika sih Waktu 1 menit saja untuk menulis Silahkan kembali ke tempat Untuk menulis calon Yang benar-benar bisa memimpin PT. Mas Kelas Antum Selama 1 tahun 5 orang Terus Antum boleh Mencalonkan diri sendiri Sangat boleh Harus malah Wah saya Saya juga bisa jadi pemimpin Silahkan Iya di tugas 5 Eh di tugas 3 Tugas 3 itu calonnya Diri sendiri silahkan Diri sendiri Diri sendiri Terus orang lain yang jadi pemimpin silahkan Kalau mau ya Diri sendiri kalau mau Silahkan Oke Setengah menit lagi Oke Dalam hitungan kelima Dalam hitungan kelima Harus sudah Dikumpulkan Oleh petugas yang tadi pertama Ngumpulkan Dalam hitungan kelima Harus sudah terkumpul Oleh petugas Jangan nyontek Satu Jangan nyontek Dua Tidak boleh nyontek Masing-masing Masing-masing Oke mulai sekarang Kita hitung Satu Lima orang Yang Antum Percayai Akan memimpin PT. Mas Kelas Antum Selama 1 tahun Dua Dikumpulkannya oleh Yang tadi satu orang Masing-masing Dua Tiga Tiga Empat Empat Iya Empat Setengah Jangan nyontek Percaya diri Dan Lima Silahkan Tolong dihapus dulu ini Dihapus Atau Sebelah kiri Oh boleh juga Sebelah kiri Sebelah kiri Baik Baik Siapa perempuan Yang Menulis satu orang Di papan tulis Yang cepat menulisnya Jangan Pelan-pelan Cepat tulis Siapa Boleh Satu Kemudian Ada Awas ya Abadi ajarkan ini Di tingkat nasional Seperti ini Ananda ya Di gedung DPRK Di Apa namanya itu Di TPSK Di mana-mana Begini Nah silahkan disini Satu orang Harus ada Asisten Penulis Yang menunjukkan Nanti Oh ini Disebut nama Ini Kadang-kadang kan bingung Nyari-nyari Kadang-kadang salah Nah itu harus ada Asistennya Ini Kalau salah Oh ya ini Gitu Oke Satu orang Siapa Cepat-cepat Ini waktu Hanya asisten Iya sini Kemudian sekarang Satu orang yang suaranya Keras Perlu tiga orang Sekarang ya Untuk panitia Halo Nah jangan Tujuk aja Jangan tunjuk orang Ya Maju Oke Sini Penitia pelaksana ini Perlu dua orang lagi Satu Yang Memberikan Yang kedua Yang Jadi saksi Waktu dibaca Siapa tahu Namanya Misalnya A Dibilang B Harus jujur Harus ada saksi Dua orang lagi Harus ada perempuannya Silahkan Maju Mana Oke Antum Laki Antum Antum Yang Nah ini dibukain begini Sodorkan Kesini Antum Di sana Antum Paling sana Nah Terus Yang basah Di tena Ini Di sini Antum Di sini Antum Di sini Ini Di sana Nggak Di sini Antum Di sini Nah Gitu Ada Di sodor Ini Lihat ini Hadap sini Lihat ini Baca Dan tidak boleh Satu Dua Nggak boleh Langsung Nama aja Oke Nah Yuk Mulai sekarang Nah Gini Sebentar Oh iya Terus dulu Tapi mulai Nanti pisahkan yang sudah Yang sudah taruh di bawah sini Ya Yang sudah taruh di bawah sini Tulis Satu Di sini Nama Satu Terus Nama Terus Teli Set 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 Nanti Oke Siap ya Oke Lihat Saksikan mulai sekarang Kita akan mulai Oke Antum baca Dan sambil lihat sini Cepat Tapi jangan kecepatan Ya Oke Nggak usah pakai nomor Langsung aja Nama Mohamad Fikri Fikri Zianur Hilmi Zianur Hilmi Naila Shifat Tengku Afif Razan Oke Sekarang pemilihan Mohamad Zaki Posisinya Ke depan saja Tengku 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 Terima kasih.